Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gue di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita film yang berasal dari Cina yang berjudul Elixir of Love. Film ini dirilis tahun 2004, menceritakan tentang seorang putri anak bangsawan yang mengidap penyakit bau badan. Orang-orang yang dekat dengan dirinya akan merasa pusing dan pingsan akibat bau badan yang sangat menyengat. Hingga sang kaisar atau ayahnya membuka sayembara bagi para pria yang berhasil menyembuhkannya, maka akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Oke, daripada kalian penasaran dengan cerita filmnya? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Intro Film dibuka dengan seorang kaisar di Cina baru saja melahirkan seorang putri setelah penantian panjang selama 15 tahun. Karena selama ini, istri kaisar hanya melahirkan anak laki-laki dan jumlahnya mencapai 15. Semua orang berkumpul di istana untuk menyaksikan lahirnya seorang putri kaisar. Namun ada seorang perawat yang menggendong putri kaisar tiba-tiba pingsan karena putri itu mempunyai bau badan yang sangat menyengat dan membuat orang di sekitarnya pingsan karena bau badan tersebut. Pengawal kaisar melaporkan ada 15 pengasuh kerajaan dan para penjaga pingsan di sekitaran sang putri. Dokter kerajaan mengklaim bahwa sang putri mengidap penyakit yang membuat tubuhnya begitu bau dan sangat menyengat. Dan berita buruknya bahwa obat untuk menyembuhkan penyakit itu tidak ada. Tapi dokter meyakinkan kaisar bahwa dia akan merawat sang putri. Semua perawat termasuk dokter memakai masker untuk merawatnya. Singkatnya seminggu berlalu tapi tidak ada perkembangan dan penemuan untuk obat penyembuh bau badan. Bahkan bau badan itu bisa menembus masker yang digunakan perawat dan dokter. Akhirnya sang kaisar memutuskan untuk memindahkan sang putri jauh dari kerajaan demi kenyamanan kaisar dan para warganya. Singkat cerita sang putri tumbuh dewasa menjadi wanita yang cantik namun bau badan. Semua upaya telah dicoba oleh sang putri. Dengan obat-obatan dan segala jenis sabun namun tidak ada hasil. Sampai dimana sang putri mulai menerima bau badan yang menempel di tubuhnya. Namun sang putri khawatir jika tidak ada pria yang mau menikahinya. Sang ibu pun khawatir dan selalu mencarikan pria yang cocok untuk menikah dengan sang putri. Dan menerima apa adanya. Suatu hari diadakan sayembara perjodohan. Yang dimana beberapa pria dikumpulkan di istana dan akan dipilih oleh sang putri untuk menjadi suaminya. Untuk menghadiri acara itu, sang putri dimandikan dan diberikan wangi-wangian untuk tubuhnya. Walaupun itu semua sia-sia karena bau di tubuhnya tetap menempel. Untuk menutupi semua itu, para perawat menutup tubuhnya dengan beberapa lapis kain agar tidak tercium oleh para pria. Tak lama kemudian sang putri bersin menyebabkan semua pakaiannya menjadi terbang dan terbuka. Alhasil semua pria itu mencium bau badannya hingga sebagian pingsan di tempat dan kabur melompat ke kolam. Namun ada salah satu pria berhasil bertahan, sang kaisar kemudian membujuknya. Tetapi pria itu menikam dirinya sendiri dan melompat ke kolam. Dia memilih untuk mati daripada menikahi sang putri. Karena kejadian itu, sang putri menjadi tidak percaya diri dan benci kepada dirinya sendiri. Di sisi lain, ada seorang pria yang mencintai bunga yaitu Kai. Selain mempelihara berbagai bunga, Kai sering membuat parfum untuk dijual kepada para wanita di kota. Dia yakin dan percaya diri bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi seorang ahli aromaterapis. Lalu di rumahnya, Kai mempunyai beberapa bunga dengan wangi yang berbeda-beda. Ada salah satu bunga yang menjadi perhatian yaitu bunga yang berbau busuk. Meski banyak orang yang tidak menyukai bunga itu, tetapi Kai sangat menyayangi bunga yang bau busuk itu. Kemudian, Kai tidak sengaja melihat poster dari istana. Yang di mana, di poster itu dikatakan bahwa diadakan sebuah kompetisi untuk menyembuhkan penyakit sang putri. Dan hadiahnya adalah menikah dengan sang putri, kemudian memiliki tahta kerajaan. Kai berniat untuk mengikuti kompetisi itu, tetapi bukan untuk menikahi sang putri. Melainkan untuk menjadi seorang ahli aromaterapis. Lalu ada lima kandidat yang akan menjadi lawan dari Kai. Semua kandidat disuruh untuk menghilangkan bau busuk dari suatu objek. Ada yang menggunakan sihir, ada yang menggunakan bahan kimia. Namun Kai menggunakan teknik bunga dengan aroma wangi-wangian untuk menghilangkan bau. Sampai akhirnya, tersisa dua kandidat, yaitu Yei dan Kai, yang lolos ke tahap akhir, yaitu untuk menyembuhkan sang putri dari bau badan yang sudah berlangsung lama. Dokter kerajaan ingin Yei memenangkan kompetisi ini, karena jika Kai yang memenangkannya, maka dokter akan malu, karena Kai merupakan warga miskin kasta terendah. Kemudian, Kai menghabiskan beberapa hari untuk membuat sabun dari bunga di rumahnya. Untuk menguji penemuannya, Kai mencari orang yang bau badan di sekitaran rumahnya. Lalu, dia menemukan seorang wanita, yaitu Heung, sang putri yang sedang menyamar menjadi pekerja ikan. Sang putri melakukannya agar orang lain mewajari bau yang dimilikinya. Kai meminta Heung untuk mencari orang yang akan dia uji coba. Heung mengajak beberapa teman nelayannya untuk bergabung. Para nelayan kemudian mandi di tempat Kai dengan sabun racikannya. Mereka disuruh mandi dan memakai sabun selama satu jam. Namun Kai terkejut karena sabun itu tidak berfungsi sama sekali. Setelah para nelayan itu pergi, Heung mengajukan dirinya untuk menjadi bahan uji coba ramuan Kai. Semua teknik dikeluarkan, yaitu teknik uap, air hijau, dibungkus seperti mumi, namun itu semua hanya sia-sia. Sementara itu saingan Kai, yaitu si Yei, bekerjasama dengan dokter kerajaan untuk mencegah Kai menjadi pemenangnya. Karena itu akan merusak reputasi medis kerajaan. Maka dari itu, mereka mempunyai strategi untuk menghancurkan Kai dengan cara apapun. Kai dan Heung kembali melanjutkan eksperimennya. Kai sadar bahwa dia membuat kesalahan. Dia terus memperbaiki ramuannya dengan mengganti beberapa serbuk yang dia pakai. Saat Heung akan pergi, hujan turun begitu deras. Alhasil Heung terpaksa menginap di rumah Kai. Kai begitu kaget karena Heung terus menggunakan baju yang baunya untuk tidur. Dan itu hanya akal-akalan Heung agar bau asli dari badannya tidak tercium. Keesokan paginya, Kai dan Heung berburu bunga liar di hutan. Hujan kembali mengguyur. Mereka terpaksa berteduh di bawah pohon dan di bawah jaket Kai. Mereka begitu dekat, sampai Kai bisa mencium badan Heung dan merasa jijik. Karena ekspresi itu, akhirnya Heung kesal dan pergi menjauh dari Kai. Saat Kai pulang ke rumahnya, dia terkejut karena rumahnya sudah berantakan. Dan bunga peliharaannya menjadi hancur. Kecuali bunga bangkai yang dia sayangi, Kai kemudian menghampiri Heung. Tapi Heung masih kesal dengan Kai dan tidak percaya dengan omongannya. Kemudian Kai sangat terpukul. Dia menghabiskan malam dengan mabuk-mabukan. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita cantik yang berkeringat. Dia mendapatkan ide untuk membuat ramuan parfum dari keringat. Karena dia percaya, keringat akan menutupi bau badan itu sendiri. Kemudian, Kai meminta bantuan kepada Heung dan para nelayan. Mereka mengumpulkan beberapa wanita penari untuk mengambil keringat mereka dan dikumpulkan di dalam ember. Saat Kai sedang meracik keringat itu untuk menjadi sebuah parfum, tiba-tiba datang pencuri bertopeng untuk mengambil botol dan menghancurkan ramuan Kai. Kai mengejar pencuri itu hingga dia sampai di rumah Ye. Di sana, ada dokter kerajaan yang bekerja sama dengan Ye. Kai tidak mempunyai cukup bukti untuk menuduh Ye. Dia tidak bisa apa-apa. Tapi dia yakin bahwa pelakunya adalah Ye. Kai pun pasrah karena pekerjaannya sudah hancur. Ditambah, dia melihat Ye yang sedikit lagi akan menyelesaikan projek ramuannya. Tiba-tiba, datang Heung membawa ember keringat yang dia kumpulkan. Kai dengan bersemangat kembali meracik ramuan parfum itu. Heung menginap di tempatnya untuk menemani Kai dengan memainkan alat musik agar Kai lebih fokus dan tenang. Beberapa hari kemudian, Kai berhasil menyelesaikan ramuannya. Dia langsung mencoba parfum itu kepada para nelayan. Kai ingin Heung mencobanya juga. Namun Heung berpura-pura alergi agar identitasnya tidak terbongkar. Parfum Kai berhasil membuat bau badan para nelayan menjadi wangi dan menghilangkan bau badannya. Walaupun efek parfum ini hanya sementara, namun itu adalah sebuah kemajuan yang dibanggakan oleh Kai. Akan tetapi, ramuan itu harus diuji coba kepada wanita. Maka dari itu, mereka mengendap-ngendap ke istana dan melihat istri dokter yang mereka kira adalah sang putri. Istri dokter memang mempunyai bau, namun bau itu berasal dari kentutnya bukan dari badannya. Mereka menguji parfum itu dan mereka sepakat bahwa parfum itu tidak efektif untuk wanita. Beberapa hari, Kai kembali meracik ramuan demi ramuan yang dia buat. Sampai Heung melihat Kai meneteskan darah dari hidungnya akibat terlalu sering mengendus. Heung memaksanya untuk beristirahat. Lalu keesokan paginya, Kai melihat seorang kakek dan nenek yang sedang mengubur bunga. Kai menegurnya dan menanyakan tentang bunga itu. Ternyata, Kai bertemu dengan orang yang tepat. Pasangan tua itu sangat pintar dalam pengetahuan soal tumbuhan dan bunga. Kai kemudian bertanya bunga yang paling wangi di dunia. Pasangan tua itu menjawab bahwa bunga yang wangi adalah bunga yang didapatkan dari 4 musim. Akhirnya, Kai dan Heung memutuskan untuk mencari bunga tersebut. Mereka melalui beberapa musim demi mendapatkan bunga itu. Singkat cerita, Kai dan Heung berhasil mendapatkan bunga itu dan kembali ke rumah. Di sisi lain, waktu untuk menemukan obat sang putri hanya tinggal 1 minggu. Setelah perjalanan itu, Kai jatuh sakit. Dia tidak bisa mencium wangi-wangian. Akhirnya, Heung membantu Kai untuk menemukan obatnya. Kemudian, hari pemberian obat pun tiba. Heung menyuruh Kai untuk memenangkannya dan menikahi sang putri. Di sini, Kai sangat berat hati karena dirinya sangat mencintai Heung. Yei menjadi kandidat pertama yang akan mencoba obat untuk sang putri. Sang putri berada di belakang mereka. Yei memberikan obat itu. Namun, sang kaisar tetap mencumbau dari putrinya. Ternyata obat itu hanya sedikit mengurangi bau badan. Dokter kerajaan kemudian mengelak dan banyak beralasan. Kai-sar kemudian mengusir Yei dan tidak mendengarkan perkataan dokter. Setelah itu giliran Kai dan setelah dites, ternyata Kai berhasil menghilangkan bau badan sang putri. Akan tetapi, tak lama kemudian sang kaisar mencium kembali bau busuk dari putrinya. Ternyata obat Kai hanya bereaksi sebentar. Meski begitu, obat Kai lebih unggul. Kai menyadari bahwa air mata sang putri membuat serbuknya menjadi hilang. Kai-sar pun kesal dan berniat mengeksekusi Kai. Namun, Kai memohon untuk meminta satu hari lagi agar obatnya bisa sempurna. Setelah itu, Kai bertemu dengan Heung. Dia berpikir bahwa jika ramuan itu dicampur dengan air mata, maka itu akan menjadi sempurna. Kai berusaha membuat Heung nangis dengan mengejeknya. Namun, Heung sudah menerima dengan keadaan penyakitnya. Kemudian, Heung bercerita tentang awal mula, dia bisa bersama nelayan. Secara tidak sengaja, Heung meneteskan air mata. Lalu, Kai menampung air mata Heung dan kemudian menyempurnakan ramuannya. Setelah itu, Kai menjadi tidak ingin kembali ke istana. Dia hanya menginginkan Heung untuk menjadi istrinya. Kai kemudian menghadiri acara pesta bunga dan mencari Heung. Kemudian, Kai meminta Heung untuk memakan obatnya dan menjadi istrinya. Kemudian di akhir film, Kai merasa bersalah kepada Sang Kaisar. Dia mendatangi istana dan meminta maaf kepada Kaisar karena gagal menyembuhkan Sang Putri. Dan tiba-tiba, Sang Putri datang dan memperlihatkan wajahnya yang ternyata itu adalah Heung. Akhirnya, Sang Putri mempunyai suami dan mempunyai tubuh yang wangi. Oke sobat santu, itulah alur cerita film pada video kali ini. Jadi kesimpulannya, Kai seorang yang pantang menyerah berhasil karena usaha kerasnya. Awalnya, dia tidak berniat untuk menikahi Sang Putri dan hanya ingin menjadi master aromaterapis. Tetapi takdir berkata lain, dia dekat dengan Heung yang ternyata itu adalah Sang Putri. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit. Dan jangan lupa untuk tetap santuy. Bye. Bye.